Pemirsa Bupati Bandung Dedang Supriyata mendatangi keluarga dari Irma Novianti, korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri di kawasan desa Soekarame, kecamatan Pacat, Kabupaten Bandung, Senin Siang. Selain berbela sungkawa, Bupati juga sangat prihatin. Dengan kejadian tersebut, bahkan Bupati berjanji akan terus mewantau kasus Irma hingga putusan di persidangan. Bupati Bandung Dedang Supriyata mendatangi keluarga dari Irma Novianti yang berada di kawasan desa Soekarame, kecamatan Pacat, Kabupaten Bandung. Bupati Bandung selain memberikan ucapan bela sungkawa, juga memberikan santunan kepada keluarga korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh suaminya sendiri. Dalam perbincangan dengan keluarga korban, Bupati mengimbau keluarga agar menyerahkan seluruh kasus tersebut kepada pihak yang beronang dan tidak ada dendam. Menurut Bupati Bandung Dedang Supriyata, dirinya akan terus memantau perkembangan kasus Irma Novianti, baik langsung ataupun melalui Kapolresta dan juga bawahannya. Bahkan dirinya akan memantau hingga kasus ini selesai dipersidangkan agar tidak ada permainan dan pelaku dihukum setimpal. Dan tentu saya menjaga Pak Kapolrest, Kapolresta, Padang Ramil, Pacamat, Pak Kades, jangan sampai terjadi konflik horizontal. Dan tentunya ini merupakan takdir yang tentunya segala sesuatu sesuai dengan prosedur hukum. Yang saat ini Pak Kapolrest sedang menanganinya, gak usah terlalu apa namanya gimana, tetapi yang jelas Pak Kapolrest sudah menanganinya secara profesional. Dan insya Allah sesuai dengan aturan hukum bahwa pelaku ini sedang dalam suatu proses sesuai dengan perkembangan. Akan terus memantau Pak perkembangan? Saya akan pantau karena saya selaku porkopimda dan selaku mitra dengan Pak Kapolresta selalu berkomunikasi. Kasus Irma Novianti menggemparkan masyarakat ke Bupaten Bandung karena sebelum ditemukan, Irma sempat dinyatakan hilang selama hampir 7 bulan. Irma baru diketahui setelah ada warga yang melaporkan kepada keluarga bahwa Irma sudah meninggal, dibunuh dan dikubur oleh pelaku yang tidak lain merupakan suaminya sendiri berinisial AS.